Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya video kali ini saya mau membuat bagaimana cara mencari jurnal nasional maupun jurnal internasional diperuntukkan untuk dosen dan mahasiswa yang sedang mencari literasi untuk menunjang tulisannya hari yang pertama ini kita lihat dari google scholar google scholar kita masuk ke sini google scholar kemudian kita google scholar kita klik disini kita cari tadi saya mau cari tentang group investigation model pembelajaran group investigation ini mungkin ya pembelajaran keterampuan berpikir dalam pembelajaran biologi melalui model kooperatif tipe group investigation oke kita ambil disini pdf kita klik oke bisa ke download ya oke kemudian pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe group investigation dan stand terhadap proses belajar matematika ditinjau dan kemandiran siswa juga bisa kita klik disini nah ini upt perpustakaan universitas 11 oke ini kayaknya e-proceding ya e-proceding oh jenis tesis g-i jenis tesis oke kita enggak inilah ya enggak ambil enggak diambil kita nyari yang lainnya nah seperti itu cara mencari untuk ini ya nah kita lihat oke disini bisa di download go investigation ada pdf pdf kayak gini berarti dia pdf ya jadi tinggal kita klik juga disini oke katanya disini pdf tapi harus buka katanya ini nah ini ini pdf nya publish publish g-i ini kan oke bisa enggak di download enggak bisa di download coba kalau bisa pdf nya dia nerima ini enggak ya oke bisa enggak oke oke bisa enggak download ini oke bisa di download kayaknya nih bisa di download ya bisa di download oke sudah dapat kita masuk lagi tadi oke kalau misalnya tidak bisa di download nanti saya akan perlihatkan bagaimana caranya pakai asal kita tahu DOI nya berapa gitu ya bisa di download kan nih saya disini mau cari yang enggak bisa di download nya gitu enggak bisa di download tapi kalau dilihat di download bisa download semua nih ya mayoritas untuk Google Scholar ini pakainya Indonesia mayoritas nih Indonesia Indonesia oke ini buku juga oke oke paling segitu video dari saya nanti kita lanjutkan di bagian dua literasinya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh